Halo, selamat datang dan jumpa kembali di channel Barton Tactical. Kali ini ulasan akan ditujukan kepada M-Vortex Rifleback keluaran produsen terkenal, Durhaim. Sebelum lebih jauh lagi, Barton Tactical ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Durhaim atas kiriman produk Rifleback yang sangat berkualitas ini. Jika dilihat, Rifleback ini dibuat menggunakan bahan fabrik Nilon Dove 1000D Triple Coating dan tetap menerapkan bar tucking sewing proses. Dan di bagian belakang terlihat adanya kain double mesh polyester untuk sistem airflow yang baik. Baiklah, mari kita lirik dimensi dan desain luar Rifleback ini terlebih dahulu. Memiliki ukuran panjang 78 cm, lebar 28 cm dan tebal 9,5 cm, disertai berat 2,7 kg. Desainnya terlihat sangat rapi, jantan, tegas dan berani dengan siratan desain X seperti pada singkatan nama AVX pada M-Vortex. Kerapihan desain ini ditunjang dengan pembuatan yang menggunakan proses laser cut di beberapa bagiannya. Seperti terlihat pada bagian luar tas ini, begitu rapi dan presisi. Dilengkapi dengan 2 outer pocket besar dengan mole sistem. Salah satunya memungkinkan untuk menyimpan 3 magasen senjata genggam, dan pada satu kantong lainnya, memungkinkan untuk menyimpan 1 unit senjata genggam. Keseluruhan strap magasen dan senjata genggam ini bisa dilepas sesuai dengan kebutuhan pengguna. Misalnya, untuk menyimpan rifle cleaning kit, rifle tools, survival kit, atau lainnya. Sungguh desain yang cerdas. Desain mole yang terbuat dari bahan velcro halus dan kuat ini cocok bagi mereka yang suka memasang karabiner atau merekatkan berbagai macam patch. Di sisi belakang, tersembunyi shoulder strap yang dapat dikeluarkan apabila rifle bag ini akan kita bawa di punggung seperti backpack. Sehingga akan memberi kebebasan bagi kedua tangan kita untuk melakukan aktivitas lain, atau bahkan berkendara-kendaraan roda dua. Desain strap bahu ini dibuat sedemikian rupa sehingga tidak akan meninggalkan bekas di pundak. Di bagian dalam, rifle bag ini dapat memuat satu unit senapan serbu dengan panjang maksimum atau kurang dari 75 cm. 5,6 cm atau maksimal sesuai dengan panjang senapan serbu jenis M4 atau AR-15. Bahkan produk unggulan keluaran pindad seperti SS1 atau SS2, cukup masuk ke dalam rifle bag ini dalam keadaan masing-masing popor terlipat. Mari kita lihat desain ciamik lainnya. Durhaim mendesain pengikat unit senapan secara fleksibel. Pengikat yang direkatkan dengan velcro ini, akan dengan mudahnya menyesuaikan posisi dari jenis senapan yang akan dibawa. Sekat pembatas antara senapan dan magasen pouch dapat dilepas-pasang sesuai kebutuhan pengguna. Demikian juga magasen pouch dan utility pouch yang terletak di bagian dalam ini, apabila tidak diperlukan, dapat dilepas dan disimpan di tempat lain. Atau bahkan dapat ditambah dengan sejumlah magasen pouch atau pouch lainnya berkat velcro yang luas dan lebar memanjang. Benar-benar merupakan sebuah rancangan yang user-friendly. Di setiap bagian sisi tas ini di sisi bispon eva atau spon ati, setebal 10 mm untuk melindungi unit senapan dari benturan luar. Termasuk di bagian sekat pembatas yang berfungsi sebagai pelindung dari gesekan magasen maupun utility pouch. Tidak lupa, Red Slating YKK juga dengan setia selalu mendukung ketangguhan produk Durhaim manapun. Seperti biasa, Durhaim selalu menyertakan nomor unik yang menandakan keaslian produk mereka di balik label ini. Nomor unik bisa dicocokkan melalui website mereka di www.durhaim.com Baiklah, sampai disini perjumpaan kita kali ini. Terus berkarya, keep up the good job, jaya selalu Durhaim. Sampai jumpa di ulasan berikutnya di channel yang sama, Barton Tactical. Terima kasih telah menonton!